Ayahku adalah supir antar kota provinsi, sehingga ia sering tidak di rumah. Apalagi ternyata ayahku punya istri muda di kota lain. Ibuku sendiri hanyalah ibu rumah tangga, aku adalah anak tunggal, nama samaranku Vito. Ibuku melahirkan aku ketika beliau berusia 20 tahun. Sekitar tahun kelahiranku itu, ternyata ayahku menikahi gadis di kampungnya yang berusia 18 tahun. Kisahku yang kuceritakan ini terjadi, karena kedekatan antara aku dan ibuku. Berhubung aku anak tunggal, waktu kecil, aku sering tidur ditemenin ibu. Apalagi ayah jarang di rumah, kami tinggal di kontrakan satu pintu, kamar tidur cuma satu. Bila ayah ada, maka aku akan tidur di matras, di samping tempat tidur, bahkan terkadang di ruang tamu depan. Aku sendiri anak yang normal pada mulanya. Ibuku bila di rumah selalu pakai das tuar dengan model dua tali, biasalah, namanya juga ibu rumah tangga. Dan suatu saat, ketika aku tidur siang, aku yang belum tidur, tak sengaja memperhatikan ibu, dan merasa tiba-tiba kagum. Matanya sedikit sipit, tapi hidungnya mancung. Sehingga bila dinilai secara keseluruhan, orang bisa bilang bahwa wajah ibuku bernilai delapan, yang menjadi kelebihan ibu, selalu baik dan perhatian. Posturnya itu, dikarenakan dia suka senap dan fitness, mungkin orang-orang banyak yang tidak tahu, bahwa ibu itu sebenarnya mempunyai sebuah andugerah yang sangat spesial. Soli itu ketika aku bangun, ibu sudah tidak ada, maka aku kemudian bangun, dan melanjutkan aktivitas soli seperti mandi, dan belajar. Namun, mulai dari situ aku selalu teringat, kasih sayang ibu dikala aku masih kecil dulu. Malamnya aku menunggu ibu dengan tak sabar. Ketika akhirnya, ia masuk kamar dan tidur. Aku yang masih polos, dan belum tahu benar atau salah. Belum takut dimarahi untuk banyak hal, maka aku mengatur bentalku di sampingnya. Ibu sedikit kaget, namun tidak berkata apa-apa. Inginnya aku tidak tidur, aku berusaha terjaga sebisa mungkin. Bu, Vito mau boleh gak bu? Mau apa? Minta jajan ya, ini tanggal tuafit. Ibu gak punya uang sayang. Suatu hari, ibu sedang nonton TV sorry-sori. Berhubung kami tak punya bangku. Kami memakai karpet lusur di tengah ruang tamu tanpa perabot lain. Hanya ada lemari di situ. Ibu biasa nonton TV tidur miring menghadap TV. Bu, Vito minta uang jajan dong. Masa gak ada sih, bu? Ku ulangi perkataanku. Sementara aku di belakangnya. Kamu jangan marah ya, tapi kali ini ibu memang gak ada duit nang. Jawabnya lagi. Vito akan gangguin ibu terus, kalau gak dikasih uang. Pikirku ini adalah solusi, karena kalau dikasih duit aku bisa jajan. Kalau enggak aku bisa iseng terus ke ibu. Maka aku beranikan gangguin ibu lagi, agar dikasih uang jajan. Gituin aja sampai bosen, ibu emang gak punya duit. Aku memang senang bercanda ria sama ibu. Ibu gak sayang Vito ya, minta uang jajan dikit aja gak dikasih, kataku. Bukan gak sayang nak, ibu memang lagi gak ada duit, ini juga masih tanggal tuakan. Mulai saat itu, tiap nonton TV, aku biasa berkanda sama ibuku. Walaupun cuma ada dua orang di rumah ini, tapi suasana rumah tidak sapi-sapi amat. Pernah ibu ingin memberikan duit kepadaku untuk jajan. Namun aku bilang aku gak butuh jajan, dan duitnya, lebih baik disimpan saja. Sampai saat itu, aku selalu gangguin ibu. Ketika kami tidur siang, atau sore, dan juga waktu ibu menonton TV. Yang membuatku bahagia adalah, ibu tidak pernah berubah sikap terhadapku. Tidak ada larangan dari mulutnya, keluar, seakan apa yang aku lakuin itu, adalah hal yang biasa saja, yang tak perlu dibahas. Aku pun, makin menyayangi ibuku. Pertama kali aku memberanikan diri adalah, ketika ia menjahit di ruang tamu yang tanpa kursi itu. Kami sudah makan malam, dan menonton TV. Aku sudah bercanda ria, seperti biasa. Karena itu salah satu cara keakrabanku dengan ibu. Namun ibu baru ingat bahwa ada baju, yang harus dijahit. Maka ibu mengambil kotak jahit, dan baju yang dimaksud. Untuk kembali ke ruang tamu, untuk menjahit sambil menonton TV. Ibu bersimpuh di depan meja kecil yang ada di tengah ruang tamu. Namun malam itu, aku memberanikan diri untuk duduk di samping ibu. Dan sambil niat bercanda, agar suasana rumah tidak sepi. Awas dong, ibu lagi jahit baju nil, kata ibu. Akhir-akhir ini, kamu kok aneh gitu nak, kata ibu dengan sedikit kaget. Aku menunggu perkataan ibu selanjutnya, pikirku ia pasti marah. Tapi tidak ada lanjutan dari mulutnya. Ibu perhatiin akhir-akhir ini, kamu seneng banget ya gangguin ibu, dasar anak ibu nih. Enggeng enggak bu, Vito cuma bercanda aja kok. Kamu ada-ada saja tingkahnya, kata ibu dan kemudian kembali terdiam. Aku sedang bingung, apakah ibu marah atau tidak padaku. Bila marah, nada suara ibu biasanya tinggi, tapi tadi tidak. Maka aku punya inisiatif pada ibu. Boleh Vito bantu pijetin pundak ibu gak, biar ibu tidak capek. Kali ini ibu terdiam. Aku sebenarnya saat itu heran, kenapa ibu tidak marah. Namun aku menjadi bahagia, karena ibu tidak pernah melarang aku. Aku baru mengetahui, bahwa sebenarnya saat aku kelas dua ibu, sedang merasa sedih. Karena ayah ketahuan punya istri muda di kampung. Ibu saat itu, merasa tertekan, dan merasa bahwa dirinya jelek. Karena ayahku berpaling pada wanita lain. Maka dari itulah, ketika aku mulai isem, dan bercanda ke ibu secara terang-terangan, ibu menjadi terhibur. Perhatianku kepada ibu itu, membuat ia mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Bahwa masih ada seseorang yang baik dengan ibu. Semenjak saat itu, aku akan selalu berusaha menghilangkan kesedihannya. Tiap pagi, aku bangun, mandi, sarapan, dan berangkat sekolah. Kadang tidak ada kesempatan menghibur ibu, karena ia sibuk di dapur, dan aku tak mau mengganggu. Namun tiap berangkat pergi, aku selalu pamit. Pulang sekolah biasanya ibu sedang menonton TV. Seperti biasanya aku menyapanya, kemudian cuci muka dan ganti baju. Lalu aku akan tiduran di belakang ibu seperti biasa, dan ngobrol sama ibu, terus sampai aku terlelap tidur. Sorenya aku bangun, dan mengerjakan PR. Berhubung ibu suka marah, kalau aku tidak belajar. Bila sudah selesai, aku akan mendekati ibu apapun yang sedang ia kerjakan. Apakah ia sedang membaca, menjahit, ataupun menonton TV ketika itu. Tingkahku makin tak ganah saja. Aku bahkan kendain ibu, sampai tertawa terbahak-bahat. Ibu sengaja duduk menonton TV bersandarkan dinding dengan duduk menghadapki TV. Apaan sih kamu now? Tanya ibu seketika. Aku pura-pura tidak mendengar, sambil ketawa aku meneruskan kegiatanku itu dan ibu tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya kersokan harinya ibu kembali beraktifitas seperti biasa, dan membiarkan aku usim dan bercandaria. Setahun sekali kami akan pergi ke kampung ibu. Terkadang ayah menyusul, namun cuma sebentar. Dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Padahal sih sebenarnya, dia memang lebih betah tinggal di tempat istri mudanya itu. Dalam perjalanan ke kampung ibu, aku selalu jadi sandaran ibu, layaknya anak yang penyayang. Maka dari itu, aku sedikit sebat bila harus ke kampung ibu. Karena jarang dapat kesempatan, kalau di sana, di rumah nenek kami diberikan kamar tidur. Adik bungsu ibu, yang saat itu masih berumur 24 tahun, yang bernama Nindi. Sebenarnya orangnya cantik, tapi dari dulu aku selalu menganggapnya sebagai kakak perempuan. Kamar mbak Nindi hanya berpintukan kain, sehingga aku hanya boleh temenin ibu ketika sudah malam saja. Namun, ada kejadian tak mengenakan suatu ketika. Waktu siang hari, saat di rumah nenek, pagi-pagi kami berkunjung ke rumah bibiku, yang satunya lagi. Ibuku tiga bersaudara, dan kami kembali ke rumah nenek ketika sudah siang. Waktu itu, aku bermaksud bercanda dan tak sengaja juga. Namun ibu, memarahiku dan melarangku, aku menurut. Kami yang kelohan, karena perjalanan, akhirnya tidur. Aku bangun duluan, kulihat ibu masih tidur telungku, sementara kepalanya menoleh, ketika itu. Mbak Nindi menyebat pintu kamar dengan membawa handuk. Mungkin ia mau bersih-bersih mumpung masih pagi. Tiba-tiba ia terpaku melihatku, kemudian seakan tersenyum padaku, dia pun menutup pintu itu, dan kemudian pergi dengan sedikit bermain mata. Jangan terlalu lama, nanti ketahuan lo. Pada saat itu aku sedikit kaget dengan kata-kata Mbak Nindi yang nilonom ke kamar mandi. Barulah, ketika sore hari telah tiba, aku menjadi takut. Apakah Mbak Nindi akan mengadukan kami ke nenek, atau mungkin ia akan memberitahukan ini kepada orang lain. Namun ketika aku bertemu Mbak Nindi, dengan kikuk ia berkata, bahwa ia ingin berbicara kepadaku malam harinya. Malamnya, Mbak Nindi, dan aku mengobrol di kebun belakang, agar tidak ada orang yang dapat mendengar. Tadi Mas Vito ngapain sim, kok kelihatannya aneh gitu. Dengan terbata-bata, aku berkata, cuma bercanda sama ibu aja kok ngelat. Kenapa harus begitu mas, ucapnya. Soalnya di rumah udah biasa gangguin ibu. Vito suka aja begitu, Mbak jangan bilang orang lain ya. Takutnya ibuku yang kena marah nantinya. Mbak Nindi menyanggupi untuk tutup mulut. Namun kulihat sorot matanya, Mbak Nindi masih menyimpan tanda tanya malam itu. Aku tidak begitu memperdulikannya saat itu. Tidak ada insiden lain, setelah itu, sampai akhirnya kami pulang ke rumah. Dan untuk sementara masalah itu terkubur di kepalaku. Ketika saatnya tidur waktu malam, aku ngobrol sama ibu tanpa takut lagi. Karena bagiku, Mbak Nindi sudah menyanggupi tutup mulut. Akhirnya, tiap siang dan malam, aku sering bercanda ria. Aku gembira sekali, ketika bisa nganterin ibuku membeli baju baru, dan juga beberapa das terbaru. Aku sedikit banyak mulai berpikir juga. Tampaknya ibuku menyukai kalau aku menghiburnya. Aku ingat, ketika aku pertama kali melihat ibu memakai das terbarunya. Kebetulan saat itu baju tren gaya baru, yang memakai tali. Ketika pulang sekolah, dan aku selesai ganti baju. Aku bergegas duduk di belakang ibu. Seperti biasa kami mengobrol. Karena memang hanya aku satu-satunya teman ibu saat ini. Kayak melihat setan kamu, sebegitu kagetnya, kata ibu. Beberapa saat aku juga ikut nonton TV, ibu telah kembali asik menonton TV dengan berbaring miring. Tangan kanannya bebas bergerak. Tapi saat ini, memegang remote TV. Kamu kenapa, Vito? Gak apa-apa kok bu, Vito lagi serius nonton TV juga kok. Aku melunguh melihat penampakan ibu, namun tampak mata ibu asik dengan acara di TV. Dari situ aku mengimpulkan bahwa ibu tidak akan marah kalau aku ikut nonton TV dengan duduk di belakangnya. Vito, kamu bisa mijitin ibu gak? Badan ibu capek banget. Tolongin ibu Yahnan, ucapnya. Siap bu, aku pun segera bersiap memulai tugasku. Sepertinya ibu memang kelihatan capek sekali. Aku pun segera pijat-pijat saja. Entah nak apakah pijatanku, aku juga kurang tahu. Tapi kelihatannya ibu nyaman dengan pimitanku. Begitu juga dengan tanganku. Enak fit, terapi pijipmu. Rasanya nyaman sekali. Bikin sakit pinggang ibu, berangsur menghilang, ucap ibu. Eh bu, maaf Vito gak sengaja tadi. Aku sempat kaget dan takut dimarahi ibu. Namun karena ia masih terdiam, aku coba berkata lagi. Bu, ada yang menghalangi terapi pijatnya nih. Dimana, kalau Vito singkirkan saja bu. Ibu tak menjawab perkataanku. Tapi kulihat ibu menganggukkan sedikit kepalanya. Vito sebelah situ yang lama sedikit, ibu benar-benar kecapean habis perjalanan kemarin. Nanti ibu bakal kasih kamu uang gajan, kalau pijatanku bisa menghilangkan kecapean ibu. Siap bu, gak usah dikasih uang gajan, juga gak apa-apa kot, Vito ilas mijitin ibu. Tanpa menunggu lama, dan sedikit ragu, aku segera melanjutkan tugasku, wajar juga bagiku. Seorang anak membantu ibunya seperti ini. Selanjutnya sambil kembaliku terapi pijat kaki ibu, tak lupa candaan, dan obrolan seperti biasanya kulakukan. Namun tiba-tiba aku sedikit aneh, entah apa yang sedang terpikirkan dalam benakku. Dengan mengikuti hatiku, aku pun memberanikan diri. Sehingga membuat ibu sedikit berdehan. Pelan-pelan aja terapi pijatnya nam, jangan buru-buru gitu, ibu sudah gak ada tugas kok. Hari ini ibu, tinggal masak aja buat nanti sore. Karena tidak ada larangan dari ibuku, artinya ibu menyetujun. Apalagi kebahagiaan ibu adalah penyemangat juga bagiku. Hal itu membuat diriku semakin giat menjalankan tugas ini. Vito, terapi pijatmu benar-benar nyaman, ibu sangat menyukainya. Berkat pijatanmu, capek dan lisu ibu benar-benar lenyap, sahut ibu. Masak gara-gara itu bu, kataku sedikit ingin. Iyuh, kamu kok gak percaya sih, ucap ibu dengan sedikit tertawa. Selang beberapa saat, seperti ibu sudah mendapatkan apa yang dia impikan. Mungkin berkat terapi pijatku yang tulus itu. Sudah belum, terapinya Fit. Tiba-tiba ibu menanyakan, apakah masih mau terus atau tidak. Dan tentu saja, aku tidak akan mengecewakan ibu. Kalau masih kurang, Vito siap kok bu. Sambil tersenyum ibu berkata, Ibu mau bersih-bersih rumah dulu ya, dan juga ibu mau masak buat makan nanti sore. Yal, nanti aja masaknya, baru jam segini bu. Lal, emangnya kenapa sayang, jawabnya. Biar nanti Vito bantu ibu memasak. Ah yang benar Fit, ucap ibuku. Ibu kemudian bangkit, dan pergi ke dapur, untuk menyiapkan makanan. Ternyata ibu sangat pengertian padaku. Namun sepanjang makan malam itu, aku tidak berani bercanda ke ibu. Namun ibu seperti, tidak ada masalah, dan bertingkah biasa saja. Malamnya seperti biasa, menonton TV sambil tiduran, dan makan cemilan. Aku sempat meminta lebih dari itu kepada ibu. Tapi ibu malah berkata, Nak itu tidak baik, dan jangan sampai terjadi di antara kita berdua. Dan jujur ibu juga merasa nyaman, Tapi ibu berpikir itu adalah tindakan yang dilarang. Kalau hanya sebatas begini, kamu boleh-boleh saja, Ibu tidak akan melarangnya kok. Tapi jangan sampai ketindakan yang terlarang itu, Ibu akan sangat marah padamu. Begitulah kata-kata ibu. Saat aku meminta pada ibu. Jujur aku merasa kecewa juga, Tapi setelah aku pikir-pikir, Memang benar adanya kata ibu. Bahwa semua permintaanku itu, Tidak baik, dan tidak benar. Maka dari itu aku turuti kemauan ibu. Dan semenjak itu, Aku berusaha menjaga sikap, Dan bercanda ria hanya sewajarnya saja. Demikianlah kisahku yang tak seberapa ini, Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih.